episode 39 persiapan ulang tahun Andra setelah berkendara cukup lama karena jarak dari bandara ke rumah besar memang cukup jauh akhirnya mereka semua pun sampai di rumah besar kalian bawanya cover kalian bawakan cover bus dan nyonya ke atas titah dimas pada anak buahnya siap bos balas mereka dimas lalu melangkah pergi menyusul yang lainnya masuk ke dalam rumah selamat datang kembali tuan dan nyonya sambut Pak Arif dan pekayaan pria yang lainnya terima kasih pak Nafisa tersenyum aku lelah aku ke atas dulu kata Andra pada Nafisa dan istrinya itu pun menganggup Andra lalu menaiki anak tangga menuju kamarnya dan Nafisa Kak panggil Arianna sedikit berbisik Iya tanya Nafisa mengeringit menatap Arianna bagaimana kalau kita ke kamarku menyusun ide untuk besok saran Arianna ide yang bagus ayo balas Nafisa dan mereka pun menuju kamar Arianna begitu pula dengan Sofia di dalam kamar Arianna ketiga perempuan itu kalang kabut memeras otak mereka untuk merencanakan sebuah kejutan yang seru buat Andra besok Wah otakku gatal otakku gagal konek Kak Rengek Arianna menghentak-hentakan kakinya Coba tanya Google atau lihat di YouTube kan bisa tuh timpal Sofia dan dijawab cintikan jari oleh Arianna betul aduh kenapa aku jadi vikun sekarang tutur Arianna lalu berjalan menuju komputernya Arianna menudukan pokoknya di kursi gamingnya Kalian berdua bantu aku cari juga ditah Arianna Oke balas Sofia dan Nafisa Mereka bertiga pun sibuk dengan benda persegi mereka masing-masing kulihat ini seru Sofia berjalan menuju Arianna dan perlihatkan hasil pencariannya diunggol Google nggak bagus ah nggak ada romantis-romantisnya tolak Arianna fokus tauan tuka Sofia namun Arianna menggeleng tidak sama sekali lihatlah itu hanya hanya untuk pesta ulang tahun anak TK saja Kak Apa ini Mickey Mouse dan balon-balon dimana-mana memangnya kakakku balita bungkas Arianna sambil geleng-geleng lucuan Sofia tergagak sendiri Bagaimana dengan yang ini tanya Arianna memutar video dan ditonton oleh Nafisa dan Sofia tidak tidak big no bala Sofia menolak keras why no Arianna mengerinyet bingung kakakmu ulang tahun bukan mau melamar kenapa harus memakai rencana gila seperti itu sipir Sofia cari yang lain tambahnya baiklah kata Arianna kita pakai yang ini saja bagaimana seru Nafisa Wow amazing ini baru namanya bagus dan romantis buji Arianna mengalami kita pakai itu saja timpa Sofia dan diangguki Arianna penasaran tunggu di episode selanjutnya ya pagi kini telah menyapa Andra dan Nafisa sudah sama-sama rapih Andra dengan sangat jelas Andra dengan setelan jas kantornya dan Nafisa dengan gamisnya hari ini pulang jam berapa Mas tanya Nafisa sambil membantu suaminya memakai dasi jam 7 Kenapa jawab dan tanya balik Andra tidak kenapa-napa aku cuma bertanya memangnya salah kelakar Nafisa tidak jawab Andra ayo kom sarapan dulu baru bekerja kata Nafisa lalu menarik tangan suaminya menuju meja makan good morning kak Sapa Arianna dengan senyum merekahnya morning tuh tumben senyumu begitu mengembang hari ini bicara Andra merasa aneh memang salah aku tersenyum begitu lebar ketus Arianna mengutar bola matanya alas Andra hanya mengedikan baunya lalu mulai menyantap syarapannya dah selamat on ah kamu nginjak kaki Kakak Dimas ringis Dimas sambil mengelus kakinya yang terkena pijakan dari suatu bot Arianna maaf Kak Arianna tidak sengaja tutur Arianna karena mematap tajam Dimas serb guys serb Dimas mengernyit bingung lalu menatap ke arah Sofia yang mengkodenya untuk diam saja dan Dimas pun mengerti selamat buat apaan tanya Andra selamat buat-buat ha selamat karena sebentar lagi lo bakal bekerja sama dengan tuar mafal jawab Dimas asal hmm dan Andra lalu kembali melanjutkan makanya setelah kepergian Andra dan Dimas ke kantor Nafisa dan yang lainnya pun bersiap-siap untuk berangkat ke mall guna mempersiapkan semua yang mereka butuhkan buat supres Sandra kata Kak Andra dia pulang jam berapa Kak tanya Arianna pada Nafisa jam 7 jawab Nafisa Oh syukurlah kalau begitu Sekarang kita berangkat tutur Arianna dan dijawab anggukan kepala oleh Nafisa dan Sofia nyonya-nona panggil Hasan berlari menuju ketiga perempuan itu ya tanya Nafisa kalian mau kemana tanya Hasan bukan urusan loh Sewat Sofia kita mau ke mall Kak Kak mau ikut tewar Arianna boleh Nona tanya Hasan dan dijawab anggukan kepala oleh Arianna kalau begitu saya ikut timpal Hasan and panggil Sofia tidak suka Arianna mengajak Hasan pergi bersama mereka tenanglah Kak lumayan ada yang bantu-bantu bawa belanjaan bisik Arianna tidak ada akhlak pintar juga kamu keke Sofia lalu bertesriah dengan Arianna mereka pun masuk ke dalam mobil Arianna yang akan dikemudikan Sofia mereka sampai di mall mereka lalu berjalan beriringan memasuki mall Hasan tidak ada hentinya berdecak kagum saat matanya melihat para pia berparas tampak dengan tubuh berotot Awas nanti matamu dicongkal Tuhan telutuk Sofia saat melihat Hasan mengerlingkan matanya genit pada seorang pia mata itu ada untuk dipergunakan melihat yang begituan kamu jombloh mengetahui Ejek Hasan jangan asal ngomong kok mana tahu kisah hidupku sini Sofia lalu berjalan lebih cepat menyusul Nafisa dan Arianna yang sudah berjalan menjauh dari mereka hei tunggu aku teriak Hasan berlari Kak sepertinya kita beli kue dulu seru Arianna mereka berempat lalu berjalan menuju toko kue di toko kue mereka berusaha mencari-cari kue yang pas untuk perayaan ulang tahun Nandra jadinya kita beli kue yang mana nih tanya Sofia saat semua kue yang disarankan selalu ditolak mentah-mentah entah aku juga bingung timbal Arianna bingung makanya beli kue Black Forest saja ujar Sofya malas baiklah mbak kamu pesan Black Forest tapi yang klasik aja ya ujar Nafisa pada mbak-mbak yang berjaga tunggu sebentar ya Kak kata mbak menjaga toko iya mbak bales Nafisa tersenyum mbak itu pun berjalan ke belakang guna mengembalikan pesanan kue mereka tak butuh waktu yang lama mbak penjaga toko pun kembali dengan bahwa satu kardus kue yang dipesan Nafisa Black Forest merupakan kue yang berasal dari Jerman kue ini terbuat dari tepung terigu telur margarin dan coklat bubuk sehingga warnanya jadi coklat gelap ciri khas dari cek ini adalah penggunaan krim segar serutan coklat hitam dan manisan ceri yang dijadikan sebagai topinya parutan coklat hitam yang ada diatasnya membuat kue ini dinamakan Black Forest alias hutan hitam meski Black Forest termasuk dalam kue cek klasik tapi sampai sekarang masih banyak orang yang lebih memilih Black Forest sebagai kue ulang tahun terfavorit ini kak mbak penjaga toko menyerahkan kue tersebut kepada Nafisa tolong pegang sebentar An pinta Nafisa dan Ariana pun mengambil alih kotak kue itu ini mbak Nafisa memberikan uang sesuai dengan harga kue yang dibelinya mereka lalu keluar dari toko kue itu mereka kemudian masuk ke dalam toko atau mereka kemudian masuk ke dalam untuk mencari semua bahan yang dibutuhkan untuk mendekor nanti malam sambung ya jadi kemudian masuk ke dalam toko kue itu kemudian masuk ke dalam toko kue itu